Oke ini saya ada yang sedikit kelupaan ya Jadi kita ke bagian bloknya kita harus ingin mengubah physical property-nya untuk yang bagian airnya Oke karena kita pendinginnya hanya pure air ya Oke jadi kita lebih baik tidak memakai unifex ya untuk physical property sendiri gimana cara mengubahnya khusus untuk aliran pendingin yang kita ubah physical property-nya kita ke bagian blok ya terus ke B2 ya karena hit sender ini kodenya B2 lalu kita ke bagian blok option nah sini ada hot site ini kan tadi yang kita atur ya di awal sebelum simulasi kita pilih unifex nah untuk cold site-nya ini ya itu bagian airnya terubah jadi steam ya karena hanya ada air ya Oke kalau gitu untuk yang benzen ya masih bisa pakai unifex ya yang akhirnya kita ubah ke steam saja ya steam TA ini tidak terlalu signifikan sih berubah cuma pasti hasilnya berbeda ya berbeda sedikit ya oke tadi misalnya kita pakai unifex ya sebelum kita ubah ke steam TA ini kan suhunya ini ya suhu ini suhu keluar air ya setelah menyerap panas dari benzennya itu 35,0594 sepatnya tadi kan kita ubah propertisnya jadi steam TA ya Nah kita running kita lihat perubahannya nah itu berubah sedikit ya jadi 34,7 oke sekian saja tambahannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.